Intro Nama Macan Lodaya kembali membuat warga Tatar Sunda teringat Memorinya tentang cerita Prabu Siliwangi Intro Macan Lodaya atau orang Sunda yang menyebutnya Maung Lodaya Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa Barat, Maung Lodaya merupakan Macan Hitam Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran, sama dengan Harimau Siliwangi. Bila Harimau menjadi lambang kodam Siliwangi, Macan Lodaya menjadi lambang kepolisian Jawa Barat. Bagi jajaran kepolisian di Jawa Barat, Macan Lodaya bukan sekedar patung, namun dia sudah menjadi harga diri yang harusnya dijaga dan dihormati. Maung Lodaya menurut cerita merupakan penghuni Gunung Sunda. Gugusan Gunung Sunda yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi yang terkandung sejumlah goa-goa yang mengandung kekuatan mistis oleh sebagian orang Gunung Sunda masih dikeramatkan dan dipercaya tempat persinggahan Prabu Siliwangi dan para pengawalnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!